Oke guys, Asho Is here Oke, kali ini kita main game baru judulnya One Punch Man Road to Hero versi kedua ya guys Ini game kalian gak bisa maini di Play Store Indonesia guys Kalian harus ngedownload VPN supaya bisa main di Play Store Amerika Ataupun Play Store luar Asia ya guys ya Kayaknya ini belum rilis global sih guys Ini udah global, cuman belum masuk ke Indonesia guys Kalau kalian pake Play Store kalian yang sekarang itu pasti gak bisa main ya guys ya One Punch Man Road to Hero 2 yang ini guys Dan ya, game ini aku belum pernah maini sama sekali Ada yang sarani ke aku, jadi aku pengen penasaran tuh Pengen main gimana permainannya ya guys ya Dan yaudah nanti kita lihat sama-sama guys Aku udah coba juga sih sedikit main gamenya Kalian bisa lihat aku punya akun level 5 di server 301 ya Ini server yang paling baru sih by the way Serpernya ada sampai 302, cuman aku main di 301 guys ya Jadi untuk karakter nanti kita lihat di dalam Battle-nya gimana juga, gachanya juga gimana ya guys ya Semoga game ini bisa aku maini terus dan Jadi seri ya di Youtube channel HCO is here guys Kalau kalian suka pokoknya ya kalian bisa download gamenya sekitar 700, hampir 800 MB lah guys Gak begitu besar sih size-nya Kalau kalian gak tau cara downloadnya Kalian bisa lihat tutorial cara download game Di luar negara kita gitu guys ya Kalian bikin aja begitu Ada tuh tutorialnya di Youtube-Youtube orang guys Banyak sih Ini kalau ada merah-merah ada apaan nih Nah ini udah di homenya ya guys Untuk story hampir mirip story kayak One Punch Man The Strongest Ngikuti anime juga Ya hampir mirip semuanya guys Cuman Ini kenapa nih Tunggu guys loading Cuman ini bedanya Hah? Disconnect Kenapa disconnect Tunggu guys Kenapa disconnect nih Bentar ya Oke kita lanjut lagi ya guys Sorry tadi ada sedikit gangguan error ya Jadi sedikit info juga nih guys Sebelum kita lanjut One Punch Man Road to Hero ini Aku untuk game Lord Heroes Lord of Heroes Itu ada nyara nih ke aku untuk main ya Cuman Pengen sih aku main nih guys Cuman masalahnya Itu game Gak diizini untuk maini di emulator ya guys Sedangkan aku record itu kan melalui emulator nih guys ya Jadi Lord of Heroes itu gak diizini sama developernya untuk di play di emulator guys ya Gak Pokoknya udah aku download kemarin Dan akhirnya pas aku masuk ke gamenya itu langsung ke DC-DC sendiri guys Akhirnya gak bisa ya Nanti kalau misalnya aku bisa Apa? Main melalui Kalau di handphone bisa sih guys Di handphone aku yang Android itu bisa main Lord of Heroes ya Jadi kalau nanti aku udah punya alat supaya bisa nge-case ke PC Itu bakalan aku record ya guys Lord of Heroes Kalian tunggu aja lah pokoknya videonya ya Oke kita lanjutin nih bahas One Punch Man Road to Heroes Jadi Tadi ada karakternya nih Untuk sekarang sih Lily ini dulu ya Aku baru naikin ke level 20 guys Nanti aku bakalan gacha Cuman disini fitur gachanya belum kubuka kayaknya guys Karena untuk awal-awal ya Kita belum dikasih fitur gacha Jadi kita disuruh battle-battle dulu nih Kita coba battle lagi lah ya Ini ada yang tadi aku bilang Ini coinnya Ini diamondnya guys Ya Diamondnya kayak warna biru begitu Oke kita coba battle ya Nah ini battlenya kira-kira begini guys ya Dia udah auto sendiri Terus kalau dia mengeluari skill Tunggu bar-bar kuning di bawah darah ini penuh guys Baru karakternya itu ngeluari ultinya gitu Kalian bisa lihat Nah ini Contohnya si snake nih Begitu guys Snake pukulannya Atau ultinya tuh lurus ke depan gitu ya guys ya Sedangkan si triple stop Lily ini ke bawah guys Nah begitu Satu baris ke bawah gitu lah Woman Rider disini lucu sih guys Dia bukan buff Buff sih Ngebuff satu party tuh Kalian lihat attacknya nambah Cuman dia ngelampir sepeda gitu Lucu banget ya Lucu sih battlenya disini guys Cuman kalau aku bandingi sama One Punch Man The Strongest Disini battlenya lebih hidup sih guys Karakternya tuh lebih gerak gitu Nah ini story lanjutannya Tadi udah aku maini sedikit sih guys Hampir mirip sih sama One Punch Man The Strongest ya Pake celana lu katanya Ini sama sih Kayak One Punch Man The Strongest ya guys Mirip-mirip-mirip Ya bacot-bacot-bacot Saya sama mau diajak Mana ada matinya Hmm amam tuh One hit KO guys Ya begitulah story-nya ya Oke Disini udah leman banyak Fiturnya aku buka nih Ada starter training Oh tapi kita disuruh Ikuti ini dulu guys Next chapter nih katanya Kita ikuti dulu lah ya City Nah ini City ini ada banyak ya guys Ada recruit Ada tournament Men's Ada mall Extreme trial Banyak nih Odyssey juga Apa tuh Guild Wah banyak sih guys Nah ini recruitnya begini guys ya Wah ada sih Garo guys Wah Garo sih Karakter villain yang bener-bener Keren ya guys Menurut aku nih Ini menurut aku doang nih Garo ini karakter villain yang Dia itu Punya jalannya sendiri guys Dia cuma mau monster itu diakui gitu Hmm Untuk gacanya lumayan mahal juga 2,5 ya Wow Untuk multi maksudnya Kita coba gacanya 1 Oh gacanya kayak kartu-kartu begini guys Dapat apakah Wah dapet Genos Lumayan ya Dapet Genos Dapet Genos Back Terus Story Attack Tunggulah karakter kita belum susun kan Nah ini si Genos nih Oh si Genos udah elite langsung ya Dari awal Oke Berarti dia ini bagus harusnya guys Kita level up dulu nih Level Ya naikin aja dulu Kita buat dia level 15 aja dulu guys ya Itu awal udah oke lah itu Baru kita pasang equipment ya Oke sip Udah mantep Langsung kita mulai battle Genos masukin Oke Disitu aja udah oke lah ya Battle langsung Genos nih serangannya gimana nih Aku penasaran juga sih guys Hmm Amam tuh Waduh Ayo Genos Penasaran sama skill-skillnya nih Wah itu Basic attacknya ya Machine gun blow Dapet buff guys Attacknya naik semua tuh Ayo Genos mana Skill Genosnya nih Wah Genosnya gak ngeluhari skill guys Hah itu kok bisa begitu ya Menarik juga sih guys Keren juga sih Setelah mereka basic attack itu bisa follow up gitu guys Keren ya Oke oke Genos tadi belum nampak skill gimana Ini apaan nih Arter training Apaan nih Wah ini apaan sih Ah nanti aja kali ya guys Kita coba phone Ini apaan nih Ada dapet sesuatu kah Apa ada merah-merah sih Wah top upnya disini Langsung bisa dapet metal bait sama si metal knight guys Parah nih Wah wah Gila 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 Ada VIP juga ya Udah jelas nih Pay to win guys Ya kalo udah ada VIP VIP begituan udah tau lah ya Pay to win guys Nah di event ada apaan nih New character Oh ini karakter baru toh Oke Keren juga Ini juga karakter baru ya guys Oh itu tipe physical Kalo satu high tech Wah ada jenis-jenisnya juga guys Oke 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 Disini ada apa lagi nih Hmm Ini apa nih Wah gak tau apaan guys Ini apa lagi nih Silver Fang Hmm Apa nih Share the game two times Go Go to recharge Gak 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 Aku pengen gacha sih guys Cuman Aku kurang nih apanya Hmm Nah ini ada weapon character Tipenya ya guys Weapon character PC character High tech Sama physical character Wah oke oke Ada 5 jenis berarti ya Iya kan 5 jenis kan 1 2 3 4 Eh Eh 1 2 3 4 4 guys Ada 4 jenis ya 1 2 3 4 Oke 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 Garanti LA character On your first 10 draw 300 discount Oke Tuah awal-awal Untuk pemain pertama main Itu gak dikasih Apa ya guys ya Hmm Untuk gacha-gacha ya Pelip juga ini game Biasanya kan tuah awal Kita dikasih gacha gitu Wah parah sih Sabar guys Kita claim-claim dulu nih Wah lumayan banyak nih Ini apa gunanya nih Wah VIP VIP XP Oh itu untuk Apa doang kayaknya guys ya Oke kita balik ke city Di inventory ada apaan nih Hmm Turnamen ticket A tiny amount of cash Nanti aja Rare shot Oke 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 Di mall ada apaan Hmm Belinya pake Diamond ya guys ya Character store Nah ini beli-beli shot Sama fragment nih kayaknya Hmm Oke Terus Odyssey ini apaan Belum kebuka ya Ini juga belum kebuka Road to Wishtrong juga Belum buka Extreme Trial juga Belum kebuka Turnamen belum kebuka Berarti masih recruit doang Yang baru kebuka ya guys Masih banyak lagi nih Yang belum kebuka Dari Fitur-fiturnya Hmm Kita mau ngapain lagi nih Hmm Battle kah Instant patrol Ini apa nih First time is free Oh Lumayan tuh Genos Genos keren juga sih guys Aku pengen gacha nih Cuman Kurang ya guys Kita coba battle lagi lah ya Hmm Tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu Yang ini aja kita apain guys Lumayan nih Hmm Tatsumaki Genos Ada si Iyai juga nih Kita coba Tatsumaki aja kali ya Kita lihat nih Tatsumaki guys Gimana kekuatan ini Wah 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 Keren banget Wah Bisa follow-follow up gitu ya Wah Mamem tuh Wah Gila Keren banget Tatsumakinya guys Kalo di One Punch Man The strongest Dia ngejatuhin Building gitu guys Atau bangunan-bangunan ya Kalo ini dia ngejatuhin Meteor loh Keren 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 Nah itu tadi ada tutorial Cuman aku gak ngebaca guys Nah ini Ini apa nih Single Target Attack Column Attack Oh Genos berarti kebelakang lurus ya Ini Group Shield Oke Berarti Genos dituruh sini Nah ini udah oke nih harusnya ya Kita coba guys Ya Keren sih battle-nya Cuman dia auto aja guys Auto ya Nah bisa follow-follow up begitu guys Hmm Begitu Wah 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 Mamem nih Jebret Wah Keren banget Wah Keren guys Bisa follow-follow up gitu ya Kayaknya itu pasif dari mereka sih Kayaknya Waduh 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 Bisa gawat nih guys Wah Dia ngasih shield ya Wah Keren sih gamenya Dia shield itu Kalian bisa liat ya Kayak ada tameng gitu guys Kalo di One Punch Man The strongest Shield Cuman tameng di depan guys ya Beda-beda sih Dia macem bentuk tameng Kalo di One Punch Man The strongest Nah ini dia macem bentuk lingkaran gitu guys Krono Krono spear gitu Nah ini apaan nih Front row attack Back row attack Oh sonic nyerang belakang Normal skill Target an entire column Oke Berarti Ini cuman siapa sendiri Ini kita letak sini aja kali ya guys Nah ini nih Begini udah bagus sih Kita coba ya Puri-puri Gayanya seksi banget Nah untung kita letak situ kan guys Kalo gak bisa kena damage juga tuh Wah gila Langsung mati men Oke kita dapet shield Apakah yang menang Antara sonic melawan Puri-puri Wah keren banget Wah Keren banget sonicnya ya guys ya Dia bisa nge-slash Nge-slash begitu Wah beda banget sih Sama One Punch Man The strongest guys Cuman bisa Dia kalo dibawan punch man The strongest Cuman bisa attack biasa Udah gitu Pake kakinya itu guys Serangannya yang waktu saya Sama-sama ya Nah kalo disini Dia bisa nge-slash-slash begitu Wah keren-keren-keren Keren sih Oke Kita coba lanjut lagi ya Ini ada control lesson Control lesson maksudnya Nah ini apaan nih Active skill Change enemy target Increase attack When entering battle High chance to stun Oke Berarti Ini di depan Supaya bisa nge-stun Terus Begini aja kali ya Oke kita coba ya Begini aja Harusnya udah oke sih Kalonya lawannya Satu orang doang guys Wah kena stun tuh Hmm Amam tuh Wah gila sih Gimana musuh mau main kan Wah berubah dia Wah gila sih Wah Kabuto disini bisa berubah ya guys Waduh Wah keren kabutonya Bisa berubah disini ya Kalo di OPM The Strongest Dia gak berubah sama sekali guys Kayaknya kalo berubah itu Beda karakter lagi ya Di OPM The Strongest Nah ini group death reduction Udah gitu Crit hit damage Sama Gain a shield When taking damage Hmm Menarik sih Nah ini subterranean king Kita ganti dulu guys Ganti 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 Gimana gantinya sih Gak bisa ya Kayaknya gak bisa Begini aja coba ya Di Tatsumaki nya gak bisa diganti guys Apakah Subterranean king bisa berubah juga disini Bisa jadi guys Kita liat ya Dia kan ada perubahan yang satu lagi tuh Yang dimimpi Si Saitama ya guys Mamam nih Mamam tuh meteor Wah Wah Kok kalah Wah Parah sih Wah Subterranean kingnya gak berubah guys Wah Gila Parah Wah Kalah sih ini Kayak gini Wah Bener aja kalah guys Berarti Bukan subterranean king Yang harus ditaro disitu ya guys ya Kayaknya harus bawa metal bait sih Supaya bisa ngebuff death Kayaknya sih guys Kayaknya ya Nah begitu Nah bisa musuhnya itu kena debuff maksudnya Bukan ngebuff Ngebuff guys Meteor Meteornya mana? Oke Ini dia Ini dia Mamam nih Hmm Wuh Lebih sakit jadi damagenya guys Hmm Wah Gila damagenya Haha Gila ya Keren 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 Skill attack Ini critical Yang attack aja kali ya Berarti Ini aja Oke Kita coba begini ya Hah Keren sih gamenya Aku suka guys Nah Yang ini nih Nah Nambah attack kan Hmm Hmm Waduh Dan bilang kalah nih Oh Belum 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 Hmm Hmm Wah Keren Hahaha Lumayan 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 Wah ini bakalan banyak banget sih guys Tutorialnya Nanti aja aku skip ya guys ya Kita coba Fitur lain Fitur lain Fitur lain Milestone Oke Kita coba fitur ke city Habis itu Gak ada lagi sih Kita harus story dulu sih nih Wajib story dulu guys Story dulu lah ya Supaya Kekumpul nih Apanya diamondnya Sabar ya guys Ini apaan nih Wah disuruh battle lagi ternyata Oke kita battle lagi lah ya Hmm Ayolah aku pengen gacha nih Penasaran sama gachanya nih guys Hmm Wah Ayo 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 Ajar semuanya Lily Nyot Mamam tuh Untuk awal-awal Lily ini bagus juga sih guys Keren juga nih karakter Hmm Kena moment matinya Nice Apa nih Attack lamba The lower mining Ini aja lah ya Nambah attack Oke ini apaan nih Oh Ini Hmm Disini bisa beli apa sih Oh bisa beli shard ya guys Hah Karakter ya Oh iya Disini bisa ngambil karakter ya guys Keren juga sih Keren Semayang sih Wah disini bisa tukar karakternya guys ya Oke 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 Nanti aja kita coba lanjut disini Kita coba fitur yang lain dulu ya guys ya Ini dapet diamond dimana lagi Oh dapet 100 nih lumayan Bisa sikit lagi sih itu guys Kita ambil dimana ya Hmm Tunggu deh Disini aja lah ya Starter training ini Soalnya dapet 50 terus guys Nah itu tadi apa tuh Kita lanjut ini aja kali ya Attack reduce Attack reduce death Town to immune control effect Oke Berarti kita bawa ini ya Untuk Biar gak bisa dicece katanya Kita coba lagi guys Hmm Mamam tuh Hmm Hmm Waduh Sakit banget men Nah Kalau ada yang skaret Kayaknya di town dia sih itu Berarti serangannya harus ke si Ini guys Tank top master Mamam nih Wah keren Puri-puri lucu banget sih karakternya guys Wah jangan bilang kalah Wah bener aja kalah guys Eh belum 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 Wah ge Wah Gila sih Wah gila ge Keren banget Sonic ya Disini Sonic bener-bener keren loh guys Kalau di One Punch Man The Strongest Kurang sih menurut aku Nah ini kita disuruh ngapain nih Type bonus tutorial Weapon type Basic type Hightech Oke Kita disuruh ngapain nih Ini udah ada Hightech sama factor Berarti butuh ini Sama ini Tunggu deh Tuh 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 Hah gak bisa ya Wah parah Jadi gimana sih Ini sama ini Wah gak bisa guys Ini Oh iya harus bawa ini kayaknya guys Supaya dapat elemennya ya Ya ampun Goblok Goblok Baru sadar aku guys Nah ini baru cocok ya Kan ini kita harus Dapetin Apa Tipe Berarti kalau sama tipe disini Malah dapat bonus ya guys ya Sedangkan kalau Kalau di One Punch Man The Strongest tuh Kalian harus bawa tipe yang beda-beda guys Supaya dapet Ininya sih Bonus dari core Amam nih Waduh Tapi si Atomic Samurai Belum release disini guys Agak aneh juga sih Kenapa Atomic Samurai Belum keluar ya Wah ada Dokter Genus disini Upe banget guys Sama si Sonic ya Waduh Si Melzer Guardnya baru hidup Langsung mati dong Wah gila Smile Man Ngeri juga disini guys Wah gila Parah men Oke udah mati Tinggal satu nih Harusnya menang sih Wah nice bang Sangat banget ya Oke Selesai Berapa diamond kita Wah sekali lagi harus guys Ini udah Wah udah ada yang add temen lagi nih Siapa nih Banyak banget yang add temen ya Oke kita coba sekali lagi ya guys ya Supaya Nah ini apa nih Group healing Increase group damage Sama silent at target Oke Berarti kita perlu yang mana nih Misinya disuruh line up lesson Healer kah Ini udah dikasih formasi begini sih guys Kita pilih mana ya Tunggu Oke kita coba lagi ya guys Semoga bisa menang nih Ayolah Ayo mati please Wah trust banget Kau nge-lag ya Saber deh Wah Kau nge-lag ya Nendorium Tunggu nya menang juga ya Susah banget sih Training nya itu Astaga Akhirnya udah selesai juga guys Sip Udah 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 Cukup 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 Wah ada yang add temen lagi guys Gila sih Baru buat Baru main juga Udah banyak yang add temen ya Oke Langsung aja ya Kita coba recruit nih Multi pertama Wah ini game Pelik pelik juga sih guys Tugasnya kita harus langsung Cari sendiri gitu Gak dikasih Ini Gak dikasih Apa ya Jaminannya ada gak nih ya Gak tau lah Kita coba aja ya Mudah-mudahan bisa dapat karakter bagus Oh iya drop rate nya berapa nih Elite karakter Nah itu Wah ini tapi garansi sih guys Di setiap gacha 10 Berarti garansi ya Elite karakter Oke Coba ya Gak pelit berarti guys Setiap gacha 10 Dapat 1 gitu Nah itu tuh 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 ya Ada 1 guys Berarti kalau kalian auki Itu bisa dapat 2 Oke Hammerhead Size King Sun Next Udah ada Neles Baru tuh Nah ini Kok gak apa Wah Marah banget Wah Ini ini Siapa nih Wah Fubuki guys Boleh lah ya Nyerang ke semua musuh Ya lumayan 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 Oke Lumayan lah ya guys ya Terus Kita tengok nih Nih Nah objektifnya apa nih Nah dapet apa nih XP Lumayan lah ya Nah aku udah dapet Fubuki nih Mantep banget Si Fubuki elite nih guys Berarti Fubuki sama Genos Wajib dibawa nih Karakternya ya Nah aku level up dulu dia nih guys Berarti Genos sama Fubuki nih Karakter aku untuk awal-awal istilahnya Ya Level up 20 aja langsung guys Terus aku quick equip Equipnya kapan dapet sih Aku juga gak tau kapan dapet ya guys Udah ada aja equipnya tiba-tiba disitu ya Oke untuk naik butuh berapa sih Nah nanti aja Nanti aja Tunggu deh Ini Eh jangan dia dong Jet aja Eh Apa yang ada celana nih Nah ini moment aja nih Kita replace Eh bukan replace Remove Kita mau pasang ke Genos guys Oh Genos udah ada dong Udah ada Genos kok Udah 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 gak apa-apa Dia aja yang pake Wah Ada equip warna Equip warna hijau Harusnya itu lebih bagus ya guys Nah ini nih nih Kita remove Kita pasang di Genos Ah gak bisa guys Berarti memang ada khusus-khususnya ya Oke lah Biar aja si moment yang pake Oke lah guys Untuk game One Punch Man Apa Road to Hero Sampai segini aja dulu ya Nanti bakal aku lanjut lagi sih guys Karena Aku masih penasaran nih sama gacanya ya Kita cuman dikasih gacanya sekali doang Untuk pertama-tama Ya gak apa-apalah Menurut aku gamenya seru juga Battlenya lumayan keren dan Ya Kalau kalian mau main Sekali lagi aku bilang Kalian harus pake VPN download ya guys Setelah download gak pake VPN Bisa sih aku main nih Tanpa VPN Ya mungkin segini aja video guys Untuk game One Punch Man Road to Hero Kalau kalian suka Jangan lupa di like Share dan subscribe Supaya aku bisa lanjuti seri Dari game ini ya Dan kita akan bertemu lagi Nanti video I love you semuanya Bye-bye Bye-bye Good day Bye-bye 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 Terima kasih.